Saudara Amerika Serikat memberikan dukungan untuk memajukan pembangunan keberlanjutan di ibu kota Nusantara atau IKN. Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat memberikan dana hibah sebesar 2,49 juta dolar atau setara 39 miliar rupiah pada otorita IKN. Dana 39 miliar akan dipakai untuk bantuan teknis guna mengembangkan desain rinci hingga pengembangan infrastruktur prioritas kota pintar IKN. Selain itu pada April 2024 akan ada pengiriman delegasi penentu keputusan dari IKN untuk bertemu mitra potensial dari Amerika Serikat yang berada di tiga negara bagian di New York, Texas, dan California. Selain itu, kita memperlukan keputusan dari IKN untuk membuat keputusan dari IKN untuk membuat keputusan dari IKN untuk membuat keputusan baru kapital global. Terima kasih. Total kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp 466 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah menganggarkan 20% bersumber dari APBN. Sementara kebutuhan dari kerjasama antar pemerintah dan swasta mencapai Rp 253,4 triliun. Sumber dari investasi BUMN-BUMD diharapkan mencapai Rp 123,2 triliun. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI meminta penyelesaian lahan untuk area Ibu Kota Negara atau IKN disegerakan. AHI menyebut instruksi datang dari Presiden untuk menyelesaikan persoalan 2086 hektare lahan di area Ibu Kota Baru Indonesia. Hal itu diperlukan untuk memberi kepastian pada investor yang sudah menanamkan modal di IKN. Untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang juga bisa punya dampak yang lebih luas bagi masyarakat, kita butuh investasi. Mengapa? Karena proyek-proyek pembangunan membutuhkan dana yang besar. Apalagi berbicara proyek strategis nasional. Termasuk IKN misalnya yang kita tahu perlu mendapatkan dukungan investasi yang juga capable dan real. Reliable. Nah, APRBPN harus siap untuk menjalankan tugas-tugasnya, meyakinkan itu semua bisa terjadi dengan baik. Tentunya. Terima kasih. Terima kasih.